Pernikahan Kaisang Pangarup dan Erina Gudono bakal digelar mewah, mengingat ini adalah pernikahan terakhir dari anak Presiden Jokowi. Tak tanggung-tanggung, di hari pernikahan Kaisang dan Erina akan ada 40 bridesmaid atau pengiring pengantin perempuan akan hadir. Mereka merupakan rekan-rekan Erina saat mengikuti kontes kecantikan Putri Indonesia 2022. Putri Indonesia Pariwisata 2022 Adinda Gresheila menyebutkan akan ada sekitar 40. Putri Indonesia yang menjadi bridesmaid atau pengiring pengantin di pernikahan Kaisang Pangarup dan Erina Gudono. Adinda menyebutkan bahwa ia ditunjuk oleh Erina Gudono sebagai pengiring pengantin perempuan. Sejumlah persiapan untuk pernikahan sang sahabat pun telah dilakukan. Adinda mengatakan seragam bridesmaid sudah ada beserta beberapa pernik lainnya termasuk sanggul. Mereka sudah mempersiapkan penampilan paling cantik untuk menjadi pengiring Erina. Sebelumnya, Erina Gudono juga telah memesan 53 paket hampers bridesmaid untuk dibagikan kepada sahabat, rekan, serta koleganya di Putri Indonesia. Finalis Putri Indonesia 2022 asal Yogyakarta itu memesan hampers tersebut. Diusaha hampers dekat rumahnya Priskanara Atelier. Ditulik dari story Instagram pribadinya, Erina Gudono sempat membocorkan penampakan hampers yang diberikan kepada rekan-rekannya. Kotak bridesmaid Erina Gudono tampak didominasi warna hijau, dengan corak pohon yang rindang dengan detail bertuliskan nama calon pengantin. Tiap kotak juga bertuliskan nama para bridesmaid yang diundang, sehingga terlihat sangat eksklusif. Ada pun isi kotak bridesmaid Erina Gudono antara lain parfum yang dilengkapi dengan diffuser cantik. Terdapat juga tambahan set gelas dan teh sebagai isi dalam kotak bridesmaid Erina Gudono. Beberapa teman dari Erina Gudono yang sudah menerima kotak bridesmaid tersebut tampak antusias. Tanya bridesmaid diketahui terdapat ribuan relawan Presiden Joko Widodo, turut meramaikan acara nguduh mantu, Kaisang Pangarep, dan Erina Gudono. Para relawan tersebut akan menginap selama dua hari di Asrama Haji Donohu dan Boya Lali. Mereka akan menginap pada Sabtu 10 Desember 2022 dan Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Kepala itu disampaikan oleh Kepala Unit Pengelola Asrama Haji Donohu dan Bambang Sumanto. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!